Assalamualaikum sahabat, cara mengendalikan dunia dengan membebaskan hati dari cinta dunia Sebuah nasihat bijak dari Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani dalam mencerahkan seorang murid yang bertanya Saya ingin membuang jauh-jauh penyakit hubudunya, cinta berlebih kepada dunia, dari hati saya Tetapi bagaimana caranya? Dengan bijaksana, Sheikh Abdul Qadir menjawab dengan mengajak melihat dunia secara jernih Dunia, sebatimana diurekannya, memiliki daya tarik yang mampu menjungkir balikan para budak dan pencintanya Dunia memperdaya mereka, menjauhkan mereka dari Allah, membuat mereka menderita saat tidak memperolehnya Terlebih, dunia seringkali mengangkat dan kemudian membanting, memajukan lalu mengundurkan, menjadikan seseorang kaya kemudian melemparkannya ke jurang kemiskinan Sheikh Abdul Qadir memberikan gambaran jelas tentang bagaimana dunia dapat membuat seseorang terjebak dalam permainannya Kekayaan dan kesenangan hidup yang diberikan dunia seringkali menjadi akar masalah, karena pada akhirnya, dunia akan mengendalikan dan memperdaya Menariknya, Sheikh menyebutkan bahwa dunia bersama iblis berdiri menertawakan para korban tipu dayanya Sepanjang sejarah, banyak sultan, raja, dan orang kaya telah menjadi korban kebusukan dunia Meskipun sedikit yang mampu menaklukkan dunia, namun lebih sedikit lagi yang selamat dari tipu dayanya Sheikh Abdul Qadir menasihati agar seseorang melihat cacat dan aib dunia dengan mata hati, bukan mata kepala Hal ini menjadi kunci untuk membuang jauh-jauh penyakit cinta dunia Jika kita melihat dunia hanya dengan mata kepala, kita akan terlalu sibuk dengan perhiasannya sehingga tak dapat melihat kebusukannya Apalagi melepaskan cinta dunia dari hati kita Dunia bahkan dapat menjadi pembunuh kita, sebagaimana ia telah membunuh banyak orang lain Untuk mencapai ketenangan jiwa, Sheikh Abdul Qadir menekankan pentingnya kebeningan hati dan sir Hati yang bening dan sir yang bersih akan membawa jiwa pada ketenangan Jiwa yang tenang akan tunduk pada perintah hati dan sir, sehingga dapat hidup zuhud di dunia Ketenangan jiwa juga akan membuka mata hati, memungkinkan kita melihat aib dunia, dan menjalani hidup dengan penuh ketenangan dan takwa kepada Allah Dengan begitu, kita dapat memahami bahwa membebaskan hati dari cinta dunia bukanlah tugas yang mudah Ia membutuhkan pengamatan yang mendalam, kebijaksanaan untuk melihat dunia sebagaimana adanya, dan keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu cinta dunia Dalam perjalanan membebaskan hati dari cinta dunia, Sheikh Abdul Qadir al-Jailani mengajarkan agar kita berjuang untuk menenangkan jiwa Ketika jiwa sudah tenang, kita dapat melihat aib dunia dan hidup dengan prinsip zuhud Ketenangan jiwa hanya dapat dicapai melalui kebeningan hati dan sir Dengan memandang dunia melalui mata hati, kita bisa melihat hakikat dunia yang sebenarnya dan menjauhkan diri dari perhiasannya yang menipu Sheikh Abdul Qadir menegaskan bahwa ketenangan jiwa akan membawa kita pada keseimbangan dan kepuasan batin Jiwa yang tenang akan tunduk pada perintah hati yang jernih dan sir yang bersih, tidak akan melanggar larangan keduanya Dengan demikian, jiwa akan merasa cukup puas dengan pemberian hati dan sir yang jernih, dan bersedia bersabar ketika keduanya tidak memberikan apapun Melanjutkan nasihatnya, Sheikh Abdul Qadir mengajak kita untuk berjuang melawan kecenderungan nafsu duniawi Penyakit cinta dunia harus diobati dengan menenangkan jiwa, menghilangkan kecintaan berlebihan pada hal-hal duniawi, dan mengalihkan fokus kepada hubungan yang lebih bermakna dengan Allah Jika kita mampu menjalani proses ini dengan kesabaran dan keikhlasan, hati kita akan terbebas dari belenggu cinta dunia Sheikh Abdul Qadir juga menekankan pentingnya berperasangka baik kepada Allah Kita harus membuka pintu hati kepadanya, menyampaikan segala keperluan, dan tidak menganggap bahwa amal baik yang kita lakukan merupakan prestasi semata Dengan merendahkan hati dan merasa tidak berdaya tanpa pertolongan Allah, kita dapat mengurangi kecenderungan cinta dunia yang membutakan mata hati Dalam akhir nasihatnya, Sheikh Abdul Qadir memberikan gambaran indah tentang mahkota takwa yang akan bertengger di kepala hati dan pakaian, dekat dengan Allah, yang akan dikenakan ketika jiwa telah mencapai ketenangan Ini adalah gambaran penuh harapan bahwa dengan membebaskan hati dari cinta dunia, kita dapat mencapai tingkat takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Dengan demikian, perjalanan membebaskan hati dari cinta dunia adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, kesumbuhan, dan ketulusan Namun, dibalik itu semua, terbentang pemandangan indah kehidupan yang tenang, sejahtera, dan penuh makna, yang dihiasi oleh mahkota takwa dan pakaian dekat dengan Allah Demikianlah sahabat tema-tema besar nasihat dari Sheikh Abdul Qadir Pada bagian berikutnya, sahabat semua akan memperoleh nasihat-nasihat lainnya yang terhimpun dalam mata air sang syultanul awliya Sheikh Abdul Qadir Jailani Wassalam Terima kasih telah menonton